Cak Imin heran dengan anggaran belanja pertahanan RI, kita nggak perang tapi beli banyak alat perang. Cawapres nomor urut 01, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin, menyinggung pemerintah terkait dengan anggaran belanja untuk alat pertahanan RI. Menurut Cak Imin, anggaran belanja pertahanan tanah air memiliki harga yang fantastis. Bagi Cak Imin, ada skala prioritas lain yang mesti dilakukan pemerintah daripada fokus pada hal itu. Salah satunya adalah fokus pada penguatan sektor pertanian dibanding belanja alat pertahanan dalam situasi damai. Lebih baik utang beli alat pertanian, kita ini nggak perang tapi kenapa banyak beli alat perang, ini kan jadi tanda tanya besar, kata Cak Imin kepada waratawan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Januari 2023, dikutip dari kompas.com. Cak Imin menegaskan bahwa pertahanan yang sesungguhnya adalah sektor pangan. Menurut dia, jika pangan tidak selesai, maka pertahanan bentuk apapun tidak akan bisa terjadi. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, negara wajib hadir untuk masyarakat terutama petani karena mereka, petani, adalah pejuang, tegasnya. Terkait dengan pembelian alat pertahanan dengan anggaran yang fantastis, Cak Imin menegaskan pasangan Anies Muhaimin, Amin, lebih memilih mewujudkan sesuatu yang dirasa berat oleh rakyat. Kita mau mengatasi sesuatu yang dirasa berat untuk rakyat bukan mimpi yang tidak jelas, tuturnya. Selain itu, Cak Imin juga menyinggung soal mafia dan oknum pemerintah yang kerap melakukan impor. Ada yang hobi impor, padahal panen tapi tetap aja impor, ini enggak realistis, jadi harus kita selepet, ungkap dia. Terkait dengan pertanian, Gus Imin mengungkapkan penyelesaiannya harus selaras dengan petani. Kita akan selesaikan pangan satu tarikan napas, menyediakan pupuk sesuai kebutuhan petani, bebernya. TKN Prabowo Gibran merespons. Tim kampanye nasional, TKN, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka merespons kritik yang dilayangkan oleh Cak Imin. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai bahwa pernyataan Cak Imin itu menunjukkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tidak paham soal geopolitik dan geostrategi. Yaitu menunjukkan ketidakpahaman Pak Muhaymin soal geopolitik dan geostrategis, kata Habibur Rahman di kantor bawaslu Jakarta Pusat, Tanah Abang, Rabu, 3 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa membeli alat utama sistem persenjataan, alutsista, tidak seperti membeli mie instan di sebuah minimarket. Narasi serupa pernah diungkapkan Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Ada duit belum tentu bisa beli, begitu loh, tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Terima kasih. Terima kasih.